Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat itu bersahabat media Serta para pemirsa dan seluruh para pendengar Para penggemar di seluruh tanah air Indonesia Di Jakarta Selatan Dan sekitarnya maupun di luar di sana Semoga senantiasa Tetap dalam lindungan Allah SWT Di sini saya pribadi Bung Cepri selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Saya ada mengundar kembali untuk Anda Dalam acara tanya-jawab Seputar dunia lain Edisi religi Kembali kepada pertanyaan Saudara Fadilah yang ada di kota Jakarta Selatan Beliau Menyampaikan minta dijelaskan Dengan adanya Nabi Muhammad S.A.W adalah mahluk Yang paling mulia Ini pertanyaan Anda bagus sekali Dan Anda sendiri namanya juga Bagus sekali ya Fadilah Pemimpin yang bijak Kembali kepada pertanyaan Saudara Fadilah Sebelumnya juga semoga Anda Juga dalam lindungan Allah SWT Kembali kepada pertanyaan Anda ya Nabi Muhammad S.A.W adalah Makhluk yang paling mulia Di antara makhluk-makhluk Yang dimuliakan Allah Bukan saja beliau Lebih mulia dari manusia lainnya Tetapi Juga lebih mulia dari malaikat Lebih mulia dari segala-galanya Begitulah kepercayaan Dan Iktikat Orang Islam Kam Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dalil-dalil di atas Keterangan ini adalah Sebagai berikut yang pertama Warofakna laka dikrok Dan kami angkat tinggi Nama engkau Inshirah Ayat 4 Maksud ayat ini Ialah bahwa Nama Nabi Muhammad S.A.W Diangkat oleh Allah Bagaimana caranya Tuhan mengangkat Tinggi Nama Nabi Muhammad S.A.W Tersebut Dalam sebuah hadis Sebagai berikut Yang artinya Disini Dari 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 Nabi S.A.W Beliau berkata Datang Malaikat Jibril Kepada saya Maka ia berkata Tuhanku Dan Tuhanmu Bertanya Bagaimana caranya Tuhanku Bagaimana Caranya Bertanya Aku mengangkat Nama engkau Aku menjawab Tuhan yang Paling tahu Cara itu Berkata Tuhan Apabila Namaku Disebut Namamu Disebut pula Tafsir Halaman 235 Menurut Patwa Abdullah bin Abbas Seorang Sahabat Nabi Yang terkenal Bahwa Penggadian Nama Nabi Muhammad Dengan Nama Tuhan Adalah wajib Dalam membaca Syahadat Yang pertama Yang kedua Dalam khutbah Yang ketiga Dalam azan Dan yang keempat Dalam komat Oleh karena itu Tidak sah Iman Seseorang Kalau Sahadatnya Diusatkan Tanpa Menyebut Nama Nabi Muhammad S.A.W. Seperti Ashadu Allah Ilaha Ilallah Tetapi Kalau Nama Nabi Muhammad S.A.W. Digandingkan Kepada Nama Tuhan Barulah Sah Sahadat itu Seperti Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Alla Muhammad Rasulullah Saya akui Bahwa Tiada Tuhan Selain Allah Dan Bahwasannya Muhammad Rasulullah Jelaslah Bahwa Keimanan Seseorang Dengan Pengakuan Terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa Saja Belumlah Cukup Belumlah Cukup Bahwasannya Tidak Dibarengi Dengan Pengakuan Terhadap Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Menggandengkan Nama Beliau Di Belakang Nama Allah Hal ini Bukan saja Dalam Kalimat Sahadat Tetapi Dalam Sahud Sembahyang Dalam Azan Dan Komad Dalam Kotbah Nama Nabi Muhammad S.A.W. Wajib Dibaca Sesudah Membaca Nama Allah Maka Karena Itu Naba Nabi Muhammad S.A.W. Adalah Nama Yang Paling Banyak Dibaca Kalau Orang Islam Di Dunia Ini Sekarang Berjumlah 600 Juta Misalnya Dan Mereka Melakukan Sembahyang Lima Kali Sehari Semalam Maka Nabi Muhammad S.A.W. Disebut Orang Banyak Satu Kali Lima Miliar Empat Ratus Juta Kali Dalam Sehari Semalam Perinciannya Adalah Yang Pertama Subuh Satu Kali Tasahut Sama Dengan 600 Juta Yang Kedua Zuhur Dua Kali Tasahut Sama Dengan 1 Miliar 200 Juta Yang Ketiga Asar Dua Kali Tasahut Sama Dengan 1 Miliar 200 Juta Yang Keempat Mahrib Dua Kali Tasahut Sama Dengan 100 1 Miliar 200 Juta Yang Kelima Isya Dua Kali Tasahut Sama Dengan 1 Miliar 200 Juta Jumlah Keseluruhan Tasahut Sama Dengan 5 Miliar 400 Juta Masya Allah Banyak Sekali Ya Kalau Ditambah Pula Dengan Banyaknya Orang Islam Yang Membaca Syahadat Azan Komad Yang Bersolawat Kepada Nabi Sala Lewas Salam Dalam Sehari Semalam Dan Juga Yang Membaca Dailailul Hayrat Maka Hitungan Miliaran Tersebut Harus Dilipat Gandakan Beberapa Kali Disinilah Lataknya Kemuliaan Nabi Yang Kedua Firman Allah Wa Idh Ahadallahu Mias Nisha Qun Nabiyina Lama Ataitukum Min Kitabi Wahikmah Summa Ja'akum Rasul Musad Tikul Limama Akum La Tu'minun Nabihi Wala Tansyurun Nahu Kola Akrartum Wa Ahadum Ala Zalikum Isri Kolu Akrarnak Kola Fashadu Wa Ana Ma'akum Minashahidin Yang artinya Disini Dijelaskan Bahwa Dan Ingatlah Ketika Allah Mengadakan Perjanjian Dengan Nabi-Nabi Jika Aku Berikan Kepadamu Kitab Hikmah Kemudian Datang Kepadamu Seorang Rasul Yang Membenarkan Kamu Hendaklah Ya Kamu Hendaklah Tolong Dia Iya Allah Bertanya Sudahlah Kamu Terima Perjanjian Itu Dabi-Nabi Menjawab Kami Terima Dan Kami Sanggupi Bahwa Tuhan Berkata Saksikanlah Aku Juga Menjadi Saksi Atas Itu Alik Imron Ayat 81 Tersebut Dalam Tafsir Tabari Tabari Saidina Ali Bin Sahtolib Dalam Menafsirkan Ayat Ini Berkata Sekalian Nabi Yang Diangkat Oleh Allah Dari Nabi Adam Sampai Kebawah Sebelumnya Diangkat Berjanji Dulu Dengan Tuhan Bahwa Kalau Nabi Muhammad Kebetulan Rasul Yang Dirasulkan Ketika Nabi Nabi Itu Masih Hidup Maka Nabi Nabi Itu Harus Imam Kepada Nabi Muhammad Sallallam Dan Harus Menolong Beliau Dalam Perjalanan Dalam Menjalankan Syariat Islam Tabari Ketiga Halaman 332 Anak Nabi Itu Semuanya Sudah Berjanji Begitu Ini Adalah Suatu Pertanda Bahwa Nabi Muhammad Sallallam Adalah Nabi Yang Paling Mulia Dan Lebih Tinggi Derajat Dari Nabi Nabi Lain Yang Ketiga Disini Ada Firman Allah Berkata Bahwa Makana Muhammadun Aba Ahadim Mina Rijalikum Walalikum Walakin Rasulullah Wahutaman Nabi Wakan Sallallahu wahinya kepada orang selain yang mempercayainya selanjutnya dalam ayat ini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Nabi penutup tidak ada lagi Nabi sesudah beliau maka karena itu sekalian manusia di dunia sejak mulai dari beliau dirasulkan sampai kepada akhir zaman yang belum yang belum tentu lagi berapa lamanya adalah umat Nabi Muhammad SAW sedang Nabi-Nabi yang lain terdahulu dari beliau hanya diutus Tuhan untuk sekelompok manusia pada zamannya dan untuk waktu yang terbatas Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah yang diutus untuk seluruh manusia di atas jagad mulai dari zaman beliau sampai kepada akhir zaman disitulah letaknya kemuliaan Nabi Muhammad SAW ini urutan yang keempat kiriman Allah orang-orang yang memba'i'ah ya memba'i'at akan engkau hai Muhammad sesungguhnya mereka memba'i'at kepada Allah Al-Fat ayat 10 memba'i'at artinya berjanji melakukan berjanjian setia sekalian orang-orang yang berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW seolah-olah mereka sudah berjanji setia kepada Allah maka ayat ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah insan yang dimuliakan oleh Allah insan yang dijadikannya khalifah di atas bumi sehingga sekalian orang berjanji setia kepada beliau seolah-olah sudah berjanji setia kepada Allah tidak ada derajat yang paling tinggi dan mulia dari derajat khalifah Allah yang benar-benar di atas dunia disini yang kelima ya firman Allah mengatakan tilkar rasulu fadulna ba'aduhum ba'aduhum ala ba'ad minhum man kalam Allah warofa'na ba'aduhum darujah rasul-rasul itu kami lebihkan sebagaimana dari yang lain diantaranya ada yang bercakap-cakap dengan Tuhan dan setengahnya kami tinggalkan beberapa derajat menurut Al-Baqarah ayat 253 demikilah saudara pendengar termasuk untuk saudara padillah anda mendengarkan sendiri waktu asar telah tiba mudah-mudahan ini sebagai masukan buat anda ya tentang mengenai kerosulan karena ini masih ada beberapa perkataan yang memang harus disampaikan hanya satu yang kelima tadi yaitu disini Al-Imron ayat 31 ya tinggal itu saja mudah-mudahan dapat dimengerti dan dapat dipahami untuk menambah wawasan buat kita ilmu agama demikilah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia di Jakarta Jakarta Selatan maupun dimana saja berada maupun di luar negeri karena waktu juala kamar harus turun dari udara insya Allah kita jumpa lagi di waktu itu sama dengan acara yang sama dan jawab seputar dunia lain edisi religi apabila salah-salah kata dalam penyampaian baik sengaja tanpa sengaja saya pribadi mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh